Misteri Piramida Yon Atlantis ada di Jepang. Suatu hari di musim dingin tahun 1986, instruktur selam Kiyachiro Aratage menyelami laut di pesisir pulau Yonaguni, Jepang. Ia ingin mencari posisi terbaik untuk mengamati Yuu Kepala Martil. Alih-alih makhluk berkepala gepeng, ia justru menemukan hal yang lebih aneh. Sekitar 6 meter di bawah permukaan laut ia menemukan serangkaian monolit atau batuan besar yang menurut Aratage terlihat mirip undakan di sisi gunung. Formasi persegi panjang raksasa itu memiliki sudut 90 derajat yang sempurna. Ada bagian indik yang lurus tentuk mirip tangga, juga kolong. Lalu muncullah perdebatan sengit. Apakah situs tersebut terbentuk secara alami? Batuan alami yang telah dimodifikasi atau struktur buatan manusia seutuhnya. Sejumlah ahli mengunjungi situs tersebut mencoba menemukan petunjuk. Namun, hingga hari ini misteri itu belum terkuat. Awalnya sejumlah orang berpendapat, Monumen Yonaguni dibangun di area di atas laut sekitar 10.000 tahun lalu. Lalu wilayah itu tenggelam di telan lautan. Jadi apakah benar situs berjuluk Jepen? Es Atlantis itu adalah peninggalan peradaban praglasial yang akhirnya karam. Sebagian orang lainnya menduga. Struktur tersebut adalah akibat dari gempa dasyat yang terjadi 2000-3000 tahun lalu. Para ahli tak sepakat dengan itu, Masaki Kimura. Ahli geologi kelautan dari University of Teriyukyu sudah menyelami lokasi Yonaguni selama lebih dari 100 kali dalam kurun waktu 20 tahun untuk memetakannya. Ia dan timnya menemukan formasi lengkungan besar, sejumlah bangunan yang diduga kuil, pahatan, paving jalan, dan struktur mirip piramida yang panjangnya mencapai 76 meter, Kimura yakin. Itu adalah sisa-sisa semua kota yang tenggelam akibat gempa sejauh ini. Ia telah mengidentifikasi 10 struktur Yonaguni dan 5 struktur lain yang terkait di Pulau Okinawa yang mencakup area 300 meter x 150 meter. Struktur terbesarnya terlihat rumit, monolitik, berupa piramida atau kunden berundak yang menjulang 25 meter dari dasar laut. Kimura menambahkan, ada temuan karakter dan monumen yang menggambarkan binatang yang mengarah pada dugaan kebudayaan yang ada di sana berasal dari daratan Asia. Misalnya, sping bawah air yang menyerupai Raja China atau Okinawa. Bukti lain yang dianggap mengonfirmasi dugaan sejumlah ilmuwan adalah keberadaan struktur buatan manusia berupa dua lubang bulat dan barisan. Lubang kecil yang lurus, yang diinterpretasikan sebagai pemisah batuan. Morien Institute, kelompok riset Nirlaba yang melakukan ekspedisi Yonaguni pada 1997 berpendapat lain, saya tak yakin penampakan dalam struktur itu adalah undakan atau teras. Menurut saya, itu terbentuk secara alami, kata dia dalam bukunya. Itu adalah sifat geologi dasar dan stratigrafi klasik untuk batuan pasir yang cenderung pecah di sepanjang dataran sehingga membentuk tepian yang lurus, terutama di area yang memiliki banyak patahan dan aktivitas tektonik. Tambah skos, tak ada bagian dari monumen tersebut yang disusun dari batuan terpisah. Kata dia, susunan batu dan pahatan menunjukkan indikasi sebuah struktur adalah buatan manusia. Tapi, saya tak menemukan bukti yang mengarah ke sana. Namun, menurut dia, mungkin saja manusia membuat sejumlah modifikasi pada formasi alami itu. Kami juga harus mempertimbangkan kemungkinan bahwa monumen Yonaguni secara fundamental adalah struktur alam yang digunakan, ditingkatkan fungsinya, dan dimodifikasi oleh manusia di zaman kuno. Tambah skos, tak ada bagian dari manusia.